Pendekar-pendekar negeri Tai Liji Lita 69 Serentak orang-orang yang merasa terkena sing sihu lantas merubung maju sehingga Hai Tio dan Hattaip terkurung di tengah Seorang tua lantas menarik bangun Hattaipa, katanya, sudahlah, jangan menjura lagi kita berama-rama juga ingin minta tolong pada inkong Melihat Hattaipa sudah bangkit, barulah Hai Tio ik berdiri kembali, katanya, harap kalian jangan ribut dulu Dengarkan ucapanku mendengar bakal tuan penolong mereka hendak pidato, seketika suasana menjadi sunyi senyap Dan sesudah semua orang tidak bersuara lagi itu Hai Tio angkat bicara, untuk memunahkan sing sihu boleh dikatakan Tidak sulit bagiku, tapi harus ku ketahui dulu dengan tempat tempat mana yang terkena penyakit Tio Apakah kalian masing-masing mengetahui sendiri maka semua orang menjadi ribut lagi Ada yang menyatakan tahu ada yang bilang tempat hiatu yang terkena sing sihu, dan ada yang mencaci maki karena tidak tahu letak tempat yang keracunan Mendadak seorang di antaranya membentak, diam, diam semua Keribut seperti kalian ini, tentu Hai Tio kusian sing tidak dapat mendengarkan dengan baik Ternyata yang bersuara itu adalah, kepala para petualang itu, yaitu Ahloloa Maka keadaan menjadi tenang seketika Lalu Hai Tio berkata, meski Chai He mendapatkan ajaran Tong Iot tentang kerum memunahkan sing sihu Belum habis ia bicara, serentak beberapa orang lantas berteriak Bagus, bagus sekali Hahaha Jua kita bakal selamat semua Maka Hai Tio melanjutkan Tapi dalam hal memeriksa dan menentukan tempat penyakit mungkin sungguh harus ku katakan kepandai yang ku terlalu dangkal Tapi kalian juga tidak perlu ku latir asal tahu betul letak tempat yang terkena sing sihu Tentu akan ku tolong untuk memunahkannya Andaikan tidak tahu tempatnya, kita juga bisa tukar pikiran dan dapat memecahkannya Pendek kata akhirnya pasti akan kusbuhkan kalian Seketika para petualang itu bersorak gembira sehingga seluruh ruang terguncang seakan akan runtuh Dan sesudah sara sorak sorai itu meredah Tiba-tiba Bu Tiam berkata dengan dingin hektometer Jika Cujin hendak memunahkan sing sihu kalian Hal ini adalah berkat belas kasehan beliau Akan tetapi kalian telah berani mati membuat tonglo menghilang dari istana dan akhirnya beliau wafat di Rantau Kalian berani menyerbu pula ke sini sehingga mengakibatkan tidak sedikit korban di antara kawan kia tiampo Coba katakan yang kalian ini kira bagaimana harus diperhitungkan Dan para petualang saling pandang dengan kebat-kebit mereka tahu apa yang dikatakan BW Ekyam itu memang betul Jika Hitiok adalah ahli waris Tian San Tengelo, maka terhadap dosa mereka tentu takkan dibiarkan begitu saja Mereka menjadi takut dan bingung Untunglah Oho Toa segera berkata pula tentang ucapan Nona ini memang benar Dosa kami memang terlalu besar, maka kami rela menerima hukuman dari Hitiok Cusian Sing Mendengar ucapan Oho Toa itu, para petualang yang lain paham juga maksudnya Segera mereka ikut berseru Benar, dosa kami terlalu banyak Hukuman apa yang hendak dijatuhkan Hitiok Cusian Sing kepada kami Dengan rela kami siap menerimanya Ada di antaranya yang kapok benar-benar oleh siksaan Sing Si Hu Terus saja mereka menyembah berulang-ulang sambil yang intah ampun Hitiok sendiri menjadi bingung malah katanya kepada BW Ekyam Enci BW Ekyam, bagaimana menurut pendapatmu mereka ini bukan manusia baik Mereka telah membunuh kawan kita sebanyak ini Harus suruh mereka mengganti nyawa, sahut BW Ekyam Tong Chu dari Giyok Cian Tong adalah seorang kakek berumur tahun 1970-an tahun Ia memberi hormat kepada BW Ekyam dan berkata Nona, karena kami terlalu tak tahan oleh siksaan Sing Si Hu Dalam keadaan kalap sehingga tanpa pikir berani main bila kebiau biuhang sini Untuk, ini mohon Nona Sudi memberi ampun Tapi BW Ekyam lantas menarik muka dan berkata Tidak, mereka yang pernah membunuh orang harus segera menahan lengan kanan sendiri Ini adalah hukuman yang paling ringan Sampai di sini ia merasa telah mendahului perintah Seng Majikan Maka cepat ia berpaling kepada Hitiok dan berkata Betul tidak? Cujin Hitiok merasa hukuman demikian terlalu kejam Tapi ia pun tidak ingin membuat menyesal BW Ekyam Maka sahutnya, ini, ini, kukira Sekonyong-konyong di antara orang banyak itu tampil ke muka seorang pemuda yang ganteng dan tampan Itulah dia Tuan Ki, pangeran dari T.A.I. Lee Dasar Tuan Ki memang suka usilan, suka ikut campur urusan orang lain yang dianggapnya tidak adil Maka ia memberi salam kepada Hitiok dan berkata dengan tertawa Saudara Hitiok, ketika orang-orang ini hendak menyerbu Liao Biao Hong Sejak mula juga aku tidak setuju biarpun aku telah memberi nasihat Tetapi mereka tidak MSU guberis Dan hari ini mereka telah berdosa Untuk ini adalah pantas jika saudara Hitiok memberi hukuman yang setimpal Maka sekarang ingin ku minta suatu tugas dari saudara apa Boleh serahkan kepadaku untuk memberikan hukuman kepada kawan-kawan ini Tempoh hari Hitiok juga dengar sendiri ketika Tuan Ki mencegah para petualang itu menyerang Liao Biao Hong Maka ia cukup kenal watak pangeran T.A.I. Lee yang berbudi ini Diam-diam ia pun sangat menghormat padanya Memangnya sekarang ia sedang belum mengambil keputusan Maka ia menjadi girang atas ucapan Tuan Ki itu sahutnya Bagus-bagus Jika Tuan Kong Chu Sudi membantu memecahkan soal ini Sungguh aku merasa sangat berterima kasih Semula para petualang itu sangat mendongkol Karena Tuan Ki berani ikut campur urusan dan bahkan mendamprat Mereka segera banyak diantaranya hendak mencaci maki Di luar dugaan Hitiok lantas menerima saran Tuan Ki tanpa pikir Karuan mereka mengkerat dan menekan kembali caci maki yang hamper delontarkan itu Tuan Ki berdehem dulu sekali untuk melicinkan tenggokannya Lalu ia menarik suara Terima kasih atas kepercayaan saudara Hitiok Kedaku tentang dosa para hadirin ini memang terlalu besar Tapi hukuman yang ku jatuhkan juga tidak ringan Sekarang Hitiok Cusian Sing sudah menyerahkan tugas penyelesaian ini padaku Bila di antara kalian ada yang membangkang tentu Hitiok Cusian Sing tak mau memunahkan lagi Sing Si Hu kalian Sekarang hukuman pertama adalah Adalah kalian harus menyembah delapan kali dengan penuh hikmat dihadapan Layon Tong Lolo Kalian harus berdoa dan menyatakan kalian telah insaf atas segala dosa yang pernah diperbuat kalian Jika kalian tidak berdoa dengan bersungguh-sungguh Maka dosa kalian akan tambah satu kali lipat Bagus, bagus Hukuman pertama ini sangat tepat kata Hitiok dengan senang Semua para petualang itu tidak tahu Kong Cu yang ketolol-tololan ini Entah dengan kera bagaimana akan menghukum mereka Maka hati mereka sebenarnya sedang kebat-kebit sekarang Demi mendengar bahwa mereka hanya dihukum menyembah di depan Layonya Tong Lolo Keruan mereka girang setengah mati dan serentak menyatakan tenduk kepada hukuman itu Andaikan nanti sambil menyembah dan diam-diam mereka mengutuk Pengolokan juga tiada orang tahu Sebaliknya Tuan Ki tambah bersemangat Karena syarat pertama yang dikemukakan itu serentak ditermah semua orang Segera ia berkata pula Dan syarat kedua Kalian juga diharuskan menjura di depan Layon para saudari Kintian Poh yang telah gugur Barang siapa di antara kalian yang telah membunuh diharuskan juga menyembah dan berdoa Di samping itu harus berkabung pula sebagai tanda berduka cita Dan bagi yang tidak membunuh dengan segera saudara Hitiok Chu akan menyembuhkan penyakitnya sebagai tanda restu Memangnya sebagian besar dantar para petualang tidak membunuh orang di atas Biao-Biao Hong Dengan sendirinya mereka lantas berseru menyatakan tenduk Sedangkan sebagian lain yang merasa telah membunuh anggota Kintian Poh tadinya Mereka hendak dihukum oleh Bwe Kiam dengan menyuruh mereka menebas lengan kanan sendiri Tapi sekarang mereka cuma dihukum menyembah dan berkabung saja Hukuman ringan yang berbeda seperti langit dan bumi itu tentu saja cepat-cepat diterima mereka dengan baik Akhirnya Tuan Ki berkata pula Dan syarat yang ketiga Kalian diharuskah tunduk kepada perintah Leng Chiu Kiong untuk selama-selamanya Dilarang mempunyai maksud jahat apa yang dikatakan Hitiok Chu Sian Sing Kalian harus tunduk padanya Bukan saja harus menghormati Hitiok Chu Sian Sing Bahkan terhadap saudari Bwe Kiam berempat juga Kalian mesti menghormat padanya Tidak boleh bersikap kasar dan kurang ajar pada mereka Nah, setian saja Jika di antara kalian ada yang merasa tidak setuju Bolahlah lekas maju untuk coba-coba ukur tenaga dengan Hitiok Chu Sian Sing Bukan mustahil kalian akan diberi hajaran yang setimpal olehnya Sudah tentu para petualang itu tidak berani banyak cincong Serem tak mereka menyatakan taat dan tunduk Bahkan ada yang menyatakan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka itu terlalu ringan dan minta ditinjau kembali Namun Tuan Ki tetap menyatakan cuma sekian saja pidatonya Lalu katanya kepada Hitiok Saudara Hitiok bagaimana pendapatmu atas ketiga syarat hukuman yang kusebut INL? Tepat sekali, banyak terima kasih, sahut Hitiok Lalu ia pun berpaling kepada BWE Kiam berempat dan berkata Kalian tentu setuju pula atas syarat-syarat hukuman itu Bukan sahut BWE Kiam Chu Jin, engkau adalah penguasa tertinggi di Leng Cukiong ini Apa yang Chu Jin rasakan baik? Sudah tentu hamba sekalian menurut saja Hitiok tersenyum dan berkata pula Akhirnya aku, aku ingin bicara lagi sedikit Entah, entah pantas tidak Kalau ku katakan terus terang hamba dari ketiga puluh enam gua dan ketujuh puluh dua pulau Selamanya berada di bawah perintah Biau-Biau Hong Jika kau Chu ada perintah Apa-apa, tiada satu pun di antara hamba sekalian berani membangkang Seru Oho Toa selaku kepala para petualang itu Tantang ketiga syarat hukuman yang diputuskan Toan Kong Chu Barusan itu sesungguhnya terlalu longgar dan sangat menguntungkan kami yang berbesar ini Andaikan kau Chu sendiri akan menjatuhkan hukuman lain pula Hamba sekalian tetap akan taat dan rela menerimanya Maka berkatalah Hai Tiok, usiaku masih terlalu muda dan pengalamanku sangat cetek Hanya berkat mendapat ajaran beberapa jurus ilmu silat dari Tong Lolo saja Sebenarnya aku malu untuk dipanggil sebagai kau Chu segala Aku hanya mempunyai dua titik pikiran Entah, entah benar tidak Biarlah ku katakan terus terang dan harap para hadirin mempertimbangkannya Sejak kecil Hai Tiok selalu menduduki tempat yang rendah Kerjanya cuma di bentak dan di perintah orang Selamanya dia tidak pernah punya hak untuk mengemukakan pendapat segala Sekarang dia mesti bicara di hadapan orang banyak Dengan sendirinya ia tambah kikup dan tergegap suaranya Diam-diam Bwe Kiam berempas sama berpikir mengapa Chu Sen bersikap demikian Masakah terhadap kaum hamba yang pantas dihukum mati juga mesti sungkan-sungkan Maka terdengar Oh Lotoa berkata, sedemikian baik dan ramah kau Chu terhadap kami Sungguh biarpun hancur lebur juga hamba sekalian merasa tidak cukup untuk membalas budi kebaikan kau Chu ini Maka bila kau Chu ada perintah apa-apa, silakan bicara saja ya Ya, aku tidak pandai bicara, hendaklah kalian jangun, jangan mencertawai aku, ujar Hai Tiok Ada pun dua soal yang hendak ku katakan adalah Pertama, ini rasanya terlalu bersifat pribadi, sebab aku berasal, berasal dari Siow Lim Si Maka dari itu ingin ku minta bantuan kalian agar selajutnya di kalangan Kongo Janganlah membuat susah anak murid Siow Lim Pai Ini adalah permintaanku dengan tulus hati dan berani ku katakan sebagai perintah Segera Oh Lotoa berteriak kepada orang banyak Nah, menurut perintah kau Chu, untuk selanjutnya bila para saudara bertemu dengan para tai su dari Siow Lim Pai Kalian harus menaruh hormat pada mereka, sekali-kali tidak boleh berbuat kurang ajar serentak Para petualang berseru menyatakan taat Mendengar permintaan pertama telah disanggupi semua orang dengan bulat Maka Hai Tiok menjadi tambah besar, segera ia berkata pula, terima kasih atas kesediaan kalian Tentang hal kedua tak lain ialah ku harap kalian suka mengingat sesamanya dan jangan sembarangan membunuh orang Paling baik kalau segala makhluk berjiwa jangan kalian bunuh, kalau semut saja sayang pada jiwa mereka, apalagi makhluk hidup lainnya Bahkan kalau bisa hendaknya pantang makan barang berjiwa pula Cuma pantangan ini memang tidak mudah untuk dilakoni sebab aku sendiri akhirnya juga melanggar larangan demikian ini Pendek, pendek kata Membunuh orang adalah perbuatan yang tidak baik maka hendaknya jangan membunuh Nah, dengarkan para kerabat bawahan Leng Chiu Kiong, kau cu memberi perintah agar selanjutnya jangan sembarangan membunuh orang tak berdosa dan makhluk berjiwa Kalau melanggar tentu akan mendapat hukuman yang setimpal, demikian seru Oh Lotoa Dan kembali para petualang itu berseru menyatakan tunduk Oh Sian Sing engkau memang lebih pandai bicara dengan singkat saja mereka telah menerima kata-katamu Ujar Hei Tio dengan tertawa Eh, dimanakah letak bagian badanmu yang terkena Sing Sihou? Coba katakan, biar segera kupunahkan bagimu Sebabnya Oh Lotoa berani menggempet bahaya memimpin pemberontakan ini tiada lain Ialah ingin memunahkan penyakit Sing Sihou yang menyiksa juara ganya itu Sekarang mendengar Hei Tio siap untuk menyembuhkan di akruan girangnya Tak terkatakan saking terima kasihnya ia terus berlutut dan menyembah pada Hei Tik Lekas Hei Tio juga berlutut untuk membalas hormat dan bertanya pula Oh Sian Sing luka perutmu yang tertimpuk Biji cemara tempoh hari apakah sekarang sudah sembuh Sementara itu Bwe Kiam berempat sudah menggerakkan pesawat rahasia Sehingga batu raksasa yang menyumbat pintu gerbang pendopo itu terbuka dan serentak Para anggota Cian Poh, Hian Tian Poh dan lain-lain Membanjir masuk berbareng terdengar pula suara bentakan dan teriakan Ting Pek, Juan, Pao Putong dan kawan-kawannya berbondong-bondong mereka pun menerobos ke dalam Kiranya tadi mereka telah keluar hendak bertempur dengan Tian San Tong Lo Tapi mereka tidak menemukan si nenek, sebaliknya kebentur para anggota Cian Poh dan lain-lain Yang sudah tiba di depan Leng Ciu Kiong dengan mengusung Layon Tong Lo Dasar ucapan Pao Tutong memang kasar Watak Hang Poh Oke juga paling gemar berkelah imaka tanpa banyak omong terus saja merek bergebrak dengan orang-orang Leng Cui Kiong Sudah tentu Ting Pek, Juan, berempat kewalahan melawan keroyokan para wanita Leng Ciu Kiong yang cukup lihai itu Maka mereka terdesak mundur dan menderita luka yang tidak ringan Untung pada saat yang gawat itu pintu gerbang dibuka olah BWE Kiong berempat dan berseru untuk menghentikan pertempuran mereka Dengan demikian Ting Pek, Juan, berempat tidak sampai binasa di kerubut lawan yang jauh lebih banyak itu Begitulah segera para wanita dari kesembilan bagian Leng Ciu Kiong itu lantas maju memberi hormat kepada Hai Tiok Dan atas perintah Hai Tiok di ruang pendopo itu lantas diadakan perjamuan untuk melayani para petualang Bu Yung Lo merasa dirinya tiada gunanya tinggal lagi di situ Segera ia membawa Ting Pek, Juan dan lain-lain memohon diri Sementara T.U. Kiam Sintok Puthoan dan Hulong Siam Cucuilik Boa entah sejak kapan sudah mengeluyur pergi Melihat Bu Yung Lo hendak pergi dengan sangat Hai Tiok menahannya Tapi Bu Yung Lo berkata, aku turut bersalah pada Biao Biao Hong Berkat kemurahan hati saudara, maka kesalahanku itu tidak diusut lebih jauh Sungguh kami merasa berterima kasih Dengan rendah hati Hai Tiok menjawab Ai, jangan berkata demikian Kepandaian kedua Kong Cu, maksudnya Bu Yung Lo dan To An Ki Serba pintar dan hebat Aku sendiri merasa kagum tak terhingga dan ingin Ingin bisa banyak meminta petunjuk kepada Kong Cu berdua Sebab, sebab aku sendiri sesungguhnya terlalu titik terlalu bodoh Sesudah mengalami pertempuran tadi dan menderita beberapa luka Memangnya Pao Putong lagi mendongkol Sekarang mendengar ucapan Hai Tiok yang seperti sengaja dibikin-bikin itu Ditambah Hai Tiok ternyata menyimpan gambar Ong Gookian Keruan Putong menjadi curiga dari mana keledai gundul ini memperoleh gambar Nona Ong itu Terang dia seorang huasyo munafik dan cabul Karena itu, segera Putong berseru, haha, siow suhu minta kedua Kong Cu tinggal terus di S ini Yang benar kau ingin si cantik yang tinggal di sini Kenapa tidak kau katakan terus terang minta Nona Ong tinggal di Biau Biau Hang He Tiok menjadi bingung sahfiutnya Ap, apa maksudmu? Nona, Nona Ong apa alah pakai pura-pura tledak tau ejek potong? Pikiranmu tidak tulus, memangnya kau kira orang dari keluarga kosoh buyung semuanya dungu dan tidak tahu maksudmu He he, sungguh menggelikan aku tidak paham apa yang siansing maksudkan, sahut hitiok Entah urusan apa yang menggelikan dasar watak pau putong memang kukuh dan tidak mau kalah Sekali penyakitnya angot, biarpun menghadapi bahaya juga tak terpikir lagi olehnya Terus saja ia mencak-mencak dan berteriak-teriak Kau keledai gundul cilik ini mengaku sebagai hosio-sio limsi Jika benar kamu murid suatu golongan yang tersohor Mengapa kau ganti bulu masuk ke golongan yang terkenal jahat dan bergaul dengan kaum setan iblis yang tak keruan ini? Hektometer, asali lihat dirimu aku lantas dongkol Seorang hoslo mempunyai gendak beratus wanita merasa tidak cukup Sekarang malah hendak menaksir nona ong pula Hektometer, ingin ku katakan padamu bahwa nona ong adalah kepunyaan buyung kong cukrami Kata buduk macam dirimu ini hendaklah jangan mengimpikan seng bidadari Lebih baik lekas sadar kembali dari lambunan itu Begitulah makin bicara makin semangat Sampai akhirnya ia benar-benar mencak-mencak dan memaki-maki sambil menuding hidung Hai Tio Tentu saja Hai Tio tambah bingung, sahutnya aku, aku ti, tidak Pada saat itulah mendadak Oh Lotoa dan Hai Tioipa serentak menubruk maju sambil membentak dan mengacungkan senjata mereka yang berupa golok dan gandam raksasa Berbareng mereka menyerang Pao Potong Buyung Hok tahu para petualang yang lagi disembuhkan oleh Hai Tio itu sekarang tentu akan membantu Hai Tio dengan mati-matian jika sampai terjadi pertempuran tentu akan sukar meloloskan diri Maka cepat ia pun melompat maju Ia keluarkan kepandainya yang khas Tauco An Sing Ih sekali bergerak ia putar balikan serangan lawan Bacokan golok Oh Lotoa diputar membacok ke arah Hatai Paa, sebaliknya gandam Hatai Paa digeser menjadi menghantam ke arah Oh Lotoa Maka terdengar suara terang yang keras kedua senjata saling bentur sendiri dan lelatu api meletik Menyusul itu Buyung Hok terus mendorong pundak, Pao Potong sehingga punggawanya itu terpental keluar pintu Habis itu ia memberi hormat kepada Hai Tio dan bertata, maaf, mohon pamit dan sedikit tak melompat, tahu-tahu ia sudah berada di luar pintu Ia tahu pintu pendopo itu terpasang pesawat rahasia, bila batu raksasa tadi digeser untuk menyumbat pula, maka mereka pasti tidak bisa lari Sebaliknya sama sekali tiada maksud Hai Tio hendak memsuhi Buyung Hok, maka cepat sahutnya Nanti dulu, Kongcu, bukan, bukan begitu maksudku, aku, aku Mendadak Buyung Hok membalik tubuh dan berseru dengan kencang Apakah, saudara menganggap dirimu tiada tandingannya di dunia ini ingin memberi putunjuk beberapa jurus padaku Oh, ti, tidak, aku ti, tidak Sahut Hai Tio dengan gelagapan sambil goyang tangannya Kunjunganku kesini memang agak sembrono, apa barangkali saudara ingin menahan kami disini seru Buyung Hok pula Tetap Hai Tio menggeleng kepala dan berkata, Bu, bukan begitu maksudku dengan angkuh Buyung Hok memandang pada Tongcu dan Tocu serta Bwe Kiam berempat dan para anggota Kim Tiampo Karena terpengaruh oleh sikapnya yang kering, seketika tiada seorang pun berani maju Selang sejenak, tiba-tiba Buyung Hok mengebaskan lengan bajunya dan berkata mari berangkat Segera ia melangkah pergi dengan cepat diiringi kawan-kawannya Kau cu, seru Oho Toa kepada Hai Tio jika dia dibiarkan pergi dari Biau Bian Hong Lantas kemana pamer kita akan ditaruh Harap kau cu lekas memberi perintah untuk menahan mereka Sudahlah, ujar Hektoliter Tio sambil geleng kepala aku Aku pun tidak tahu mengapa ada marah-marah padaku Ai, tunggu aku tidak paham Sementara itu Giyok yang ikut pergi di antara rombongan Buyung Hok itu Ketika tidak, melihat Toan Ki tiba-tiba ia berpaling dan berseru Sampai bertemu lagi, Toan Kong Chu Hati Toan Ki tergetar rasanya menjadi pedih dan tenggorokannya seakan-akan tersumbat Dengan sekuatnya, ia pun menjawab Ya, Sam, sampai bertemu ia lihat bayangan Ong Giyok yang semakin menjauh dan tidak pernah berpaling pula Hanya telinganya masih berkumandang ucapan Pau Put Hang tadi yang mengatakan Nona Ong adalah kepunyaan Buyung Kong Chu Orang lain hendaknya jangan menaksirnya seperti kata berbuduk mengimpikan bidadari Ya, memang benar ketika berdiri depan Tintu tak betapa gagah perkasanya Buyung Kong Chu Hanya setu saja dia telah mematahkan serangan dua lawan kuat Caranya itu menunjukkan betapa tinggi ilmu esilatnya Sebaliknya orang tak punya kepandayan apa-apa Seperti diriku ini, di mana-mana hanya dibuat buah tertawaan orang Sudah tentu tidak dipandang sebelah meto oleh sida Ai, betapa mesra dan kasih sayangnya Nona Ong ketika menandangi Piau Konya itu Sebaliknya aku Toan Kilah Benar-benar seperti seekor kata buduk yang mengimpikan bidadari Begitulah sesaat itu ruang pendopo itu tengah tertegung dua orang pemuda Hai Tiok dan Toan Ki Hai Tiok merasa heran dan sangsi Lah garuk-garuk kepala dan bingung Sebaliknya Toan Ki termangu-mangu dan muram durja Kedua orang saling berhadapan dan diam saja sehingga mirip dua pemuda linglung Sampai agak lama baru Toan Ki menghela nafas dan berkata Saudara Hai Tiok rupanya kita senasib dan setanggungan Rasa rindu dendam yang terukir dalam hati Sanubarik Kera bagaimana menghiburnya muka Hai Tiok menjadi merah jengah Disangkanya Toan Ki mengetahui hubungannya dengan si Dewi Impian? Maka, dengan tergegap-gegap ia tanya Da, dari mana Toan Heng Meng Mengetahuinya hendaklah Saudara Hai Tiok Jangan khawatir Menyukai wanita cantik adalah sifat pembawaan setiap manusia Ujar Toan Ki Kita sebenarnya senasib dan mempunyai pengalaman yang sama Sayang kita tidak kenal sejak dulu-dulu Ilmu silat Saudara Maha Tinggi Tetapi dalam soal asmara yang diutamakan adalah jodoh satu sama lain Tidak peduli betapa tinggi ilmu silatmu atau pengetahuanmu sangat luas Kalau tiada jodoh, tetap tidak jadi Hanya bergantung jodoh satu sama lain Ya, jodoh itu memang cuma dapat ditemukan dan tak dapat bicara sendiri Ya, sesudah berpisah, dunia seluas ini Kemana lagi dapat mencarinya demikian Hai Tiok berguman sendiri Yang dimaksudkan Hatok dengan sendirinya ialah Dewi impiannya Sebaliknya Toan Ki menyangka jika Hai Tok menyimpan gbarong Giyokyan Terang dia juga cinta pada nona itu seperti Toan Ki sendiri Dan sebabnya Hai Tiok cekcok dengan Bu Yungok tadi disangka oleh Toan Ki Tentu juga lantaran berebutong Giyokyan Dasar Hai Tiok dan Toan Ki mempunyai sifat ketolol-tololan yang sama Maka makin bicara makin melantur Tapi juga makin cocok satu sama lain Sementara itu para wanita Leng Ciu Kiyong sudah menyiapkan perjamuan Segera Hai Tiok menggandeng tangan Toan Ki dan diajak dahar bersama Para Tong Cu dan Tocut terhitung bawahan Leng Ciu Kiyong Dengan sendirinya tiada seorang pun berani bersatu meja dengan Hai Tiok Sebaliknya Hai Tiok sendiri tidak paham tata kerama segala Maka ia pun tidak mengajak mereka Ia hanya asyik bicara sendiri dengan Toan Ki Memangnya Toan Ki sangat kesemsem terhadap Tong Giyokyan Maka dia tiada habis-habis memuji nona itu Memuji perangainya yang halus dan kecantikannya yang tiada taranya Sebaliknya Hai Tiok menyangka yang dipuji Toan Ki adalah Dewi impiannya Dengan sendirinya ia tidak berani tanya Toan Ki Mengapa kenal si dia? Lebih-lebih tidak berani Hi Tiok mencari keterangan asal usul Dewi impannya itu Hanya hatinya saja yang berdebar-debar Pikirnya, sesudah Tong Lo meninggal Ku sangka di dunia ini tiada seorang pun yang tahu lagi akan si Dewi impianku Tak tersangka, Tuhan Maha Kasih Toan Kong Chu juga mengetahuinya, tapi dari ucapan-ucapan Toan Kong Chu ini tampaknya ia pun sangat kesemsem padanya Jika aku membeber kejadian dalam gudang es, di sana aku telah mencinta dengan si dia Ah, tentu Toan Kong Chu akan gusar dan segera pergi dari sini Han ini berarti aku tak dapat mencari tahu hal keterangan Dewi impianku itu Begitulah maka segera ia pun memberi suara dan ikut memuji si nona yang dikatakan Toan Ki Dan karena kedua orang sama-sama tidak menyebut nama si nona yang mereka bicarakan Biarpun sudah setian lama mereka mengobrol Tetap mereka tidak tahu bahwa di antara mereka telah salah wesel Dalam pada itu Dewi Eki yang berempat bergiliran menyubuhkan arak Kalau Toan Ki menegak secawan, maka He Tiok juga lantas mengiringi secawan sambil masih terus bicara dan memuji si jelita Sampai tengah malam, para petualang sama berbangkit untuk memohon diri dan ditunjukkan tempat mengasuh oleh para dayang Sedangkan He Tiok masih terus minum arak bersama Toan Ki meski sudah tidak sedikit mereka menegak Daulu waktu Toan Ki berlomba minum dengan Sien Hang di kota Busik Dengan sengaja Toan Ki mendesak arak yang diminumnya itu keluar melalui jarinya Tapi sekarang ia minum arak sebagai pelipur hati non lela Makalah minum dengan sungguh-sungguh, setiap cawan arak itu benar-benar masuk seluruhnya ke dalam perut Dalam keadaan sudah agak sinting ia berkata kepada He Tiok Saudara, aku mempunyai seorang saudara angkat, namanya Xiao Hong Orang itu adalah ksatria sejati, pahlawan tulen, takaran minum arak juga tiada bandingannya Jika saudara bertemu dengan dia, ku yakin saudara akan kagum dan suka padanya Cuma sayang dia tidak berada di sini Kalau ada, kita bertiga dapat mengikat persaudaran dan minum bersama dengan sepuas-puasnya Sungguh akan merupakan suatu kesenangan hidup yang bahagia Selama hidup He Tiok tidak minum arak, sekarang dia minum setian banyak berkat iwekangnya yang tinggi Namun begitu toh pikirannya juga sudah kabur, lidahnya terasa keluh Wataknya yang biasanya takut-takut sekarang berubah menjadi pemberani Tiba-tiba ia pun berkata, Tuan Heng, jika, jika engkau tidak mencela diriku Bolehlah kita berdua mengangkat saudara lebih dulu Kelak bila berjumpa dengan Xiao Tauko Boleh kita mengulangi mengangkat saudara sekali lagi Tuan Ki sangat girang Sahutnya, bagus, bagus Entah berapa umur saudara Sekarang begitulah kedua orang lantas mengemukakan usia masing-masing Dan ternyata He Tiok lebih tua dua tahun Jika segera Tuan Ki memanggilnya sebagai kakak kedua Terimalah hormat Xiao Tau ini dan segera ia berbangkit dan menjura kepada kakak angkat itu Cepat He Tiok hendak membalas hormat tapi karena terpengaruh oleh bekerjanya Arak kakinya terasa lemas, mendadak sempoyongan dan jatuh terduduk Leks Tuan Ki membangunkan He Tiok dan tanpa sengaja hawa murni Kedua orang saling beradu sama-sama merasakan tenaga dalam masing-masing sangat kuat Cepat mereka sama-sama menahan kembali tenaga sendiri Saat itu Tuan Ki juga agak mabuk sehingga langkahnya sempoyongan Sekonyong-konyong kedua orang berbahak-bahak dan saling rangkul sehingga sama-sama terguling di lantai Jika Xiao Tau tidak mabuk, marilah kita minum lagi seratus cawan, seru Tuan Ki Baik, kakak tentu akan mengiringimu minum sepuasnya sahut He Tiok Orang hidup harus bergembira sepuasnya, marilah kita habiskan secawan ini, hahaha seru Tuan Ki Kedua orang makin lama makin kelelep sehingga akhirnya sama sekali tak sabarkan diri Esok paginya ketika He Tiok mendusin Ia merasa dirinya tidur di atas sebuah ranjang yang sangat empuk dan halus Waktu ia buka matu dan memandang keluar ke lambu, dilihatnya ia berada di dalam sebuah kamar tidur yang sangat luas Tidak banyak alat perabot dalam kamar besar itu sehingga kelihatan longgar tapi banyak terdapat hiasan barang antik dan lukisan kuno yang indah Dalam pada itu kelihatan seorang darah cilik membawa sebuah nampan porselen sedang mendekati tempat tidurnya Segera He Tiok mengenalinya sebagai lem kiam, silakan cuci muka dulu Karena semalam terlalu banyak minum arat, mulut He Tiok terasa sangat sepat dan tenggorokan terasa kering Ketika dilihatnya di atas nampan yang dibawakan lem kiam itu ada semangkuk air teh Terus saja ia angkat dan diminumnya hingga habis Kiranya A Insinyur itu bukanlah air teh melainkan medang kolosom yang selama hidup He Tiok belum pernah merasakannya Habis minumlah pun tidak tahu air apakah yang terasa manis-manis pahit itu Kemudian ia berkata kepada lem kiam, terima kasih atas pelayananmu Sekarang aku, aku hendak bangun boleh kau keluar dulu tapi belum lagi lem kiam keluar Tiba-tiba dari luar masuk lagi seorang nona cilik lain, yaitu Kio Kiam Dengan tersenyum ia berkata, kami Tachi beradik akan melayani cuci yang berganti pakaian Semelari berkata ia terus mengambilkan serangkat baju dan celana dalam Warna hijau pupus yang sudah tersedia di kurs yang terletak di ujung tempat tidur sana Keruan He Tiok serba kikuk, mukanya merah jengah, sahutnya, tidak, tidak aku tidak perlu dilayani kalian Aku kan tidak sakit, cuma habis mabuk arak saja Wah, cilaka, baru sekarang aku ingat telah melanggar pantangan ajaran Buddha lagi Eh, dimanakah sampai? Dimanakah Toan Kongcu, kemana dia pergi? Apa kalian melihat dia sambil tertawa lem kiam menjawab Toan Kongcu telah berangkat menyusul kekasihnya Sebelum pergi beliau suruh hamba menyampaikan pesan kepada Cujin Katanya bila urusan di sini sudah selesai Cujin diminta berkunjung ke Tonggoan dan dapat bertemu ia sana Ai, masih ada urusan penting yang hendak kutanyakan padanya Mengapa ada pergi begitu saja Seru haitik berkejut atas perginya Toan Kongcu secara mendadak tanpa pamit itu Segera ia melompat bangun dari tempat tidur dengan maksud hendak menyusul Toan Kongcu Untuk menanyakan di mana tempat tinggal Dewi Impian yang dirindukannya itu Tapi demi mendadak melihat dirinya hanya menggunakan baju dalam yang putih bersih Tiba-tiba ia menjerit kaget dan cepat menutup badannya dengan selimut Serunya dengan heran Hei, mengapa aku sudah ganti pakaian retm waktu ia keluar dari siaulin si Baju dalam yang dipakai adalah buat dari kain kasar Dan karena sudah terpakai sekian bulan Pakaian dalam itu pula sudah rombeng dan kotor Sebaliknya baju yang melekat pada badannya sekarang tipis halus dan bersih pula Ia sendiri tidak tahu baju itu terbuat dari bahan sutra atau katun Pendek kata pastilah bahan yang sangat mahal Maka dengan tertawa Kiok Kiam menjawab Semalam Cujian mabuk Maka kami berempat saudara melakukannya Apakah Cujian sama sekali tidak berasa Hai Tiok tambah kaget mendengar keterangan itu Sekilas ia lihat Kiok Kiam dan Lem Kiam yang cantuman Seketika hati Hai Tiok berdebar-debar Waktu ia coba melihat dada sendiri Ia lihat kotoran dan daki-daki yang biasa tertimbun di situ sekarang sudah tergosok bersih Ia menjadi ragu dan berkata Wah, aku benar-benar mabuk untung masih dapat mandi sendiri Semalam Cujian sama sekali tidak sadarkan diri lagi Kata Lem Kiam dengan tertawa Dan kami berempatlah yang mencuci badan Cujian Haa teriak Hai Tiok kaget dan hampir-hampir jatuh keblengar Berulang-ulang ia menjerit pula Wah cialat keruan Kiok Kiam dan Lem Kiam ketakutan oleh sikap Hai Tiok itu Cepat mereka bertanya Cujian, apakah ada suatu yang tidak betul? Aku adalah orang lelaki Badanku kotor lagi berbau busuk Mana boleh kalian berempat mengerjakan tugas-tugas yang tidak baik ini? Ujar Hai Tiok dengan menyengir Kami berempat adalah hamba Cujian yang setia andaikan Hamba sekalian ada berbuat sesuatu kesalahan Mohon Cujian memberi hukuman yang setimpal Kata Lem Kiam dengan hikmat Habis berkata bersama Kiok Kiam mereka terus berlutut dan menyembah Melihat kedua darah Cilik itu merasa takut-takut padanya Hitiok menjadi teringat kepada Siopo Po, Ciyosoh dan lain-lain yang pernah juga merasa takut ketika dirinya membalas hormat mereka Sekarang Kiok Kiam berdua juga ketakutan karena mendengar ucapannya yang ramah-tamah Boleh jadi mereka sudah biasa dibawa pengaruh tonglo yang berata aneh itu Semakin nenek itu bersikap ramah dan berkata dengan halus Itu berarti maut bagi orang yang diperlakukan dengan ramah-tamah itu Maka Hitiok berkata lagi Ya, baiklah kalian boleh keluar sana Aku sendiri dapat berpakaian dan tidak perlu dilayanlah kalian Terpaksa Kiok Kiam berdua berbangkit dengan air mati berlinang-linang Mereka mengundurkan diri keluar dengan menangis Hitiok menjadi heran Cepat ia tanya pula Hi, ada apakah mengapa kalian menangis? Apa barangkali ucapanku ada yang salah? Kiam berdua berhenti di luar pintu dan berkata Cucin, hal ini tentu disebabkan Cucin sudah, sudah jemuk kepada kami Belum habis ucapannya air mati mereka pun bertucuran Oh, tidak, tidak Sahut Hitiok sambil goyang-goyang tangan Mungkin aku tidak pandai bicara sehingga kalian tidak paham renaksudku Soalnya aku adalah seorang lelaki dari Klin adalah wanita ini menjadi, menjadi kurang lewasa dan Dan sungguh aku tidak bermaksud lain Buddha menjadi saksi Sungguh mati aku tidak mendusai kalian Melihat gerak-gerik Hitiok yang serba kikuk dan lucu itu Kiok yang berdua menjadi geli Kata mereka kemudian Maafkan kamu jika demikian halnya Selamanya penghuni Leng Chiu Kiong tidak pernah terdapat orang laki Dan kami pun belum selamanya tidak pernah melihat kaum lelaki Chiu Jin adalah langit dan hamba sekalian adalah bumi Masakah mesti dibedah-bedakan antara lelaki dan perempuan segala Dan segera Leng Chiam berdua mendekati Hitiok lagi untuk melayaninya berpakaian dan bersepatu Tidak lama kemudian Tlo Kiam dan Bwe Kiam juga datang Yang lalu menyisirkan rambut Hitiok yang lain mencucmukannya Karuan Hitiok serba kikuk Tapi juga tidak berang bersuara lagi karena khawatir menimbulkan rasa kurang senang keempat dayang itu Ia menduga Tol Anki tentu sudah pergi jauh Untuk menyusulnya juga tidak keburu lagi Apalagi para Tiong Chiu dan Tocu itu sedang memerlukan pertolongannya untuk memunahkan Sing Si Hu mereka Maka sesudah sarapan pagi Lalu ia menuju ke ruang pendopo untuk menemui para petualang itu Kemudian ia menyembuhkan dulu dua orang yang paling menderita karena siksaan racun Sing Si Hu Tapi untuk mi lenyapkan racun Sing Si Hu itu harus digunakan tenaga murni dengan memainkan Tian San Liok Yan Giu Bagi Iwe Kang Hai Tio yang tinggi sekarang sudah tentu tidak merasa lelah biarpun sekaligus berpuluh-puluh orang harus disembuhkannya Soalnya Sing Si Hu yang ditanamkan Tong Lo pada badan para petualang itu masing-masing berbeda tempatnya Untuk mencari tempatnya dan memikirkan jalan memusnahkannya hal inilah yang agak memusinkan Hai Toc Sebab itulah sampai lohor baru beberapa orang saja yang dapat disembuhkan oleh Hai Tio Sesudah makan selang dan istilah rahat sebentar diam-diam Hai Tio merasa kesal karena tidak dapat memunahkan para penderita itu dengan lancar Melihat Seng Majikan berkerut kening dan bersing oleh Kero memunahkan Sing Si Hu Tiba-tiba Bwe Kiam memberitahu Cujin, di belakang istana Leng Chiu Kiong ini terdapat banyak ukiran dinding tinggalan majikan-majikan lama dari ratusan tahun yang lalu Hamba pernah mendengar cerita Tong Lo yang mengatakan bahwa ukiran dinding itu ada sangkut pautnya dengan Sing Si Hu Apakah barangkali Cujin ada minat untuk melihatnya Hai Tio Mi lonjak girang Bagus serunya dan segera ia minta Bwe Kiam berempat mengantarnya Setiba di taman bunga belakang Leng Chiu Long, beramai-ramai Bwe Kiam berempat memindahkan sebuah gunung-gunungan sehingga di bawahnya terlihatlah sebuah lubang masuk ke suatu jalan di bawah tanah Dengan membawa obor segera Bwe Kiam mendahului masuk ke situ diikuti Hitiok dan ketiga daya yang lain Sepanjang jalan lorong itu Bwe Kiam berkali-kali mematilkan pesawat rahasia yang dipasang di sektu agar tidak menghamburkan senjata berbisa dan sebagainya Jalan itu berliku-liku, terkadang agak longgar dan lain saat menyempit lagi, nyata jalan itu dibuat di dalam gua yang menembus ke dalam perut gunung Sesudah sekian jauhnya mereka menyusur jalan dalam gua alam itu, akhirnya Bwe Kiam menolak sebuah batu besar sehingga terbukalah sebuah pintu di bagian dalamnya adalah sebuah ruangan Bwe Kiam berdiri menyisih lalu berkata, silakan cujin masuk, di dalam situ adalah sebuah kamar batu Hamba sekalian tidak berani ikut masuk, mengapa tidak berani? Apakah di dalam itu berbahaya? Tanya Heliok Bukan karena berbahaya, tapi ini adalah tempat suci lengciukior kita, hamba sekalian tidak boleh sebarangan masuk ke situ Sahut Bwe Kiam Ah, tidak apa-apa, ayolah ikut masuk saja Ujar Heliok, jalan di luar es ini terlalu sempit, tentu kalian tak leluasa berdiri terus di sini Keempat darah cilik itu tampak saling pandang dengan rasa girang Maka Bwe Kiam berkata pula, cujin, menurut pesan Tong Lolo sebelum wafat, beliau menyatakan kepada hamba, berempat bila kami tetap taat dan setia melayani beliau, tanpa berbuat sesuatu kesalahan Maka setelah kami berusia 40 tahun, kami akan diperbolehkan masuk ke dalam kamar batu ini Setiap tahun kami boleh tinggal satu hari di sini, untuk mempelajari kungfu yang terukir di dinding kamar itu Sekarang walaupun cujin sangat berbudi baik hati, tapi apa yang pernah dikatakan Tong Lolo sekali-kali kami tak boleh melangarnya Kami harus menunggu lagi selama 22 tahun, hah, 22 tahun lagi? Kan Baraber? Tak kalah mana kalian sendiri tentu juga sudah tua, lalu masih mampu apa belajar ilmu silat lagi demikian Kata Heliok Ayolah masuk saja sekarang bersama aku keempat dayang itu menjadi girang Cepat mereka berlulut dan menyembah Bangunlah, lekas bangun kata Heliok Tempat ini sangat sempit, tidak perlu banyak adat Kemudian mereka berlima memasuki kamar batu itu bersama Ternyata dinding sekeliling kamar itu tergosok sangat licin Dinding-dinding itu penuh terukir lingkaran-lingkaran sebenar mangkuk im Tiap-tiap lingkaran itu terukir pula gambar Ada gambar manusia, ada gambar binatang, ada huruf-huruf yang sudah tidak lengkap lagi Ada pula gambaran tanda-tanda dan garis-garis yang susah dipahami Di sisi setiap lingkaran itu, sedikitnya ada beberapa ratus buah Untuk melihatnya lagi tak bisa habis seketika Cujin, marilah kita mengikutinya pertama Betul tidak ujar BWE Kiam Mulai dari nomor Hai Tiok mengangguk setuju Lalu dengan penerangan obor mereka berlima mulai meneliti gambar ukiran pertama Dan sekali pandang saja-saja Hai Tiok mengenali lukisan itu Menunjukkan jurus pembukaan gaya Tian San Chiat BWE Jiu Waktu memandang pula gambar kedua Benar juga jurus kedua dari Tehian San Chiat BWE Jiu dan begitu seterusnya Selesai gambar Tian San Chiat BWE Jiu, menyusul adalah gambar penjelasan Tian San Leon Yang Jiu Setiap gerak geriknya dan setiap kunci sarinya telah ditulis semua di dalam lingkaran yang terukir di dinding batu itu Sesudah gambar Tian San Leon Yang Jiu, selanjutnya adalah gerak tipu ilmu silat lain-lain Jurus ilmu silat itu meliputi ilmu silat yang pernah diajarkan Tong Lo kepada Hai Tiok ketika nenek itu bertanding dengan Li Jiu Sui setelah lolos dari gudang es Cuma penjelasan-penjelasan dalam gambar sekarang ini dirasakan oleh Hai Tiok jauh lebih jelas dan lebih lengkap daripada apa yang pernah didengarnya dari Tong Lo itu Maka sedikit tiap pikir saja segera ia dapat memahaminya dengan baik Tempoh hari waktu Tian San Tong Lo mengajarkan tipu-tipu silat itu kepada Hai Tiok untuk mengalahkan Li Jiu Sui Saat itu karena terbatas oleh waktu, maka apa yang diajarkan nenek itu hanya garis besarnya daripada setiap tipu silat itu Sedangkan Saripati yang paling bagus dan secara terperinci tak diajarkan Sekarang Hai Tiok mengerahkan hawa murni dalam tubuhnya menurut petunjuk-petunjuk yang dibacanya pada gambar-gambar di dinding itu seketika ia merasa badannya sangat ringan dan seakan-akan hendak mengapung sendiri Selagi Hai Tiok merasa semangatnya berkobar-kobar dan tenaganya memuncak sekonyong-konyong didengarnya suara jerit kaget orang Hai Tiok terkejut ia menoleh dan melihat Lam Kiam dan Tio Kiam sedang terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh ke lantai Bwe Kiam dan Tio Kiam juga tampak sempoyongan sambil berpegangan dinding, wajahnya tampak pucat Lekas-lekas Hai Tiok mendekat dan membangunkan mereka, katanya, Hai, ada apakah? Cu, cu jin, sahut Bwe Kiam dengan tak lancar, kekuatan kami terlalu, terlalu rendah dan tidak dapat mengi, mengikuti gambar-gambar dinding ini Biarlah kami, kami menunggu di luar saja, habis berkata, keempat darah itu lantas berjalan keluar, kamar batu itu dengan merambat dinding Hai Tiok tertegun sejenak, kemudian ia pun menyusul keluar Ia lihat keempat dayang itu duduk bersilah di jalan lorong itu dan sedang mengerahkan tenaga Badan mereka tertampak agak gemetar dengan wajah pucat menderita Segera Hai Tiok tahu keempat dayang itu telah terluka dalam yang tidak ringan Cepat ia gunakan Tian San Huk Yang Jiu untuk menepuk masing-masing satu kali di punggung mereka Seketika suatu arus hawa hangat segar menembus jalan darah keempat dayang itu dan air muka mereka lantas segar kembali Tidak lama kemudian jidat mereka tampak berkeringat, kemudian berturut-turut mendongak dan berseru Terima kasih atas pertolongan Cujin, dan berbareng mereka pun menyembah Sudahlah apa yang telah terjadi, tanpa sebab kenapa kalian bisa terluka tanya He Tiok sambil membangunkan mereka Cujin, tutur Bwe Ekiam sambil menghela nafas, baru sekarang kami tahu bahwa sebabnya Tong Lolo suruh kami Masuk ke kamar batu ini bila usia kami sudah 40 tahun, ternyata beliau memang tidak ingin membuat susah kami Ternyata gambar-gambar dinding ini teramat hebat dan tinggi Kekuatan hamba sekalian masih belum mencapai tarap yang cukup untuk mempelajarinya Tapi dengan sembrono tadi hamba berani coba-coba berlatih dengan mengikuti gambar-gambar itu Dan karena tenaga tidak cukup, seketika hawa murni yang bergolak dalam tubuh nyasar ke urat nadi Coba kalau Cujin tidak lantas menolong, tentu hamba sekalian akan celaka Oh, kiranya demikian, jika begitu, akulah yang salah Mestinya aku tidak boleh menyuruh kalian ikut masuk ke situ, kata He Tiok Serentak keempat, dayang itu menyembah lagi dan minta ampun Ai, itu kan maksud baik Cujin adalah salah hamba sendiri yang berani ikut-ikut berlatih secara sembrono Kemudian Bwe Ekiam berkata, dengan kekuatan Cujin yang maha tinggi Untuk melatih ilmu sakti menurut gambar dinding itu tentu akan sangat besar manfaatnya Dahulu Tong Lolo sering tinggal sampai berbulan-bulan dalam kamar batu itu untuk mempelajari ilmu sakti itu Sebabnya para keparat Tong Chu dan Theo Chu itu berani menyerang Leng Chiu Kiong Tujuan mereka juga ingin mencari tahu di mana tempat penyimpanan benda pusaka Tong Lolo Tapi para saudara tetap setia dan jujur, biarpun mati tidak mau menyerah kepada mereka Mestinya, kami berempat bermaksud memancing kawanan bangsat itu masuk ke jalan lorong batu ini Sekali hamba membuka pesawat rahasia, sekaligus mereka akan binasa semua di sini Ilmu sakti menurut gambar di dinding itu memang maha hebat Ujar Hei Tio Aku cuma melatih beberapa jurus di antaranya dan semangatku lantas terasa berkibar-kibar dan tenagaku penuh Biarlah kita kembali saja dan akanku Sembuhkan sing sihu mereka itu Kalian sendiri boleh pergi mengasuh dulu Segera mereka berlima keluar dari jauh di bawah tanah itu Hei Tio kembali ke ruang pendopo dan beberapa orang tongcu di antaranya telah disembuhkan lagi Dan begitulah seterusnya Singkatnya saja, setiap hari Hei Tio tentu menggunakan Tian San Liok Yang Jiu untuk memunahkan racun sing sihu para tongcu dan tocu itu Biarlah semangatnya terasa lesu dan tenaga kurang Segera ia pergi ke kamar batu untuk menyakinkan ilmu sakti dengan ditunggui oleh Bwe Kiam Berempat Mereka tidak pernah ikut masuk lagi ke dalam kamar batu Di samping itu setiap hari Hei Tio juga memberi petunjuk ilmu silat kepada Bwe Kiam Berempat dan para unita lain Ia mengajar dengan sungguh-sungguh dan secara adil tanpa pandang bulu atau pilih kasih Keadaan begitu berlangsung sampai hampir sebulan lamanya barulah sing sihu para petualang itu dipunahkan seluruhnya Sebaliknya setiap hari Hei Tio mempelajari ilmu sakti yang tertera di dinding kamar batu Itu sehingga kepandainya juga maju sangat pesat Jauh berbeda daripada waktu mula-mula datang ke Biaw Biaw Hong Sesudah racun siak sihu merasa disembuhkan Para tongcu dan tocu itu sudah tentu sangat berterima kasih kepada Hei Tio Apalagi Hei Tio sangat ramah kepada mereka Biarpun mereka adalah manusia yang tidak kenal apa artinya kebaikan Sekarang mau tak mau mereka pun merasakan utang budi dan takluk betul-betul kepada Hei Tio Akhirnya mereka pun mohon diri dan kembali ke tempatnya masing-masing sesudah menyatakan terima kasih Dengan perginya para petualang itu Suasana di Biaw Biaw Hong menjadi sungi Sekarang di atas gunung itu hanya tinggal Hei Tio sendiri merupakan satu-satunya orang lelaki Dalam keadaan kesepian Hei Tio termenung Sejak kecil aku sudah yatim piatu dan diberikan oleh suhu di Sio Lin Si Jika sejak kini aku tidak pulang ke Sio Lin Si Rasanya aku menjadi lupa budi dan tidak ingat kebaikan suhu Maka aku harus pulang ke sana Aku harus mengaku dosaku di depan suhu dan tong tiang Karena pikiran itu, segera ia memberitahukan maksudnya itu kepada B.W.E. Kiam berempat dan para wanita Hari itu juga ia hendak berangkat dan segala urusan di Leng Ciu Hang ia serahkan kepada pimpinan Siopo dan Giyok Soh sekalian B.W.E. Kiam berempat minta ikut agar dapat selalu melayani Seng Majikan Tapi Hei Tio berkata Kepergianku ke Sio Lin Ti adalah untuk menjadi Hwasyok pula Masakah di dunia ini ada Hwasyok yang hidup dengan dilayani kaum dayang Tapi B.W.E. Kiam berempat tidak percaya dan tetap ingin ikut Terpaksa Hei Tio mengambil pisau cukur dan mencukur rambut sendiri Sehingga halus kelimis dan kelihatan bintik-bintik hitam bekas momotan api dupa di atas kepalanya Melihat itu barulah B.W.E. Kiam berempat mau percaya Terpaksa mereka mengantar keberangkatan Hei Tio dengan rasa berat Sementara itu Hei Tio sudah berpakaian asalnya, yaitu pakaian Hwasy Sio Lin Si Dengan langkah lebar ia langsung menuju pegunungan Sio Lin San Karena wataknya suka mengalah, dengan sendirinya sepanjang jalan tiada terjadi percocokan dengan orang begitu pula Kaum penjahat juga tiada yang menaksir seorang Hwasyo miskin seperti dia Maka dengan aman akhirnya dia pulang sampai Sio Lin Si Sesudah pulang kandang, tanpa terasa timbul rasa malu dan terharu Hei Tio Hanya dalam beberapa bulan saja ia meninggalkan darah suci itu Tapi dirinya sudah melanggar pantangan agama tentang membunuh, makanan barang berjiwa, minum arak dan wanita Untuk dosanya itu entah Nanti Hang Tiang dan gurunya akan mengampuninya atau tidak Begitulah dengan rasa tidak tentram ia memasuki Sio Lin Si dan langsung menemui gurunya Hwilun Melihat pulangnya Hei Tio secara mendadak Hwilun terperanjat juga dan seger bertanya Aku menyuruhmu mengirim surat Mengapa sampai sekarang baru pulang Hei Tio berlutut dan menyembah dengan penuh menyesal sambil menangis mengerung-gerung Tuturnya, Suhu, Tecu pun, pantas dihukum mati Sesudah Tecu turun gunung, Tecu menjadi lupa daraptan dan melanggar semua ajaran yang rasanya sering Suhu peringatkan padaku Air muka Hwilun berubah seketika ia menegaskan Apa? Kau, kamu sembarangan makan ya, sahut Hei Tio Bahkan lebih dari itu, aku juga melanggar larangan lain Wah, dasar Sontoloyo, seru Hwilun Jadi kamu, juga telah minum arak segalaya, bahkan Tecu minum sampai mabuk dan lupa daratan, sahut Hei Tio Hwilun menghela nafas panjang dan tiba-tiba air matanya berlinang-linang, katanya Sejak kecil kamu tampaknya sangat jujur dan teguh imanmu Mengapa baru menginjak dudinya ramai lantas terjerumus ke kolam lumpur sedemikian, Pak? Ai, ei Melihat Suhu sangat berduka, Hei Tio bertambah gugup, katanya, Suhu, larangan yang Tecu langgar Bahkan lebih dari itu, Tecu telah melanggar, melanggar pula Belum lagi Hei Tio sempat menjelaskan dirinya telah melanggar pantangan membunuh dan main perempuan, tiba Tiba terdengar suara gentah tanda berkumpulnya para padri angk tanau dalam siaulimsi Maka Hwilun lantas berbangkit, i mengusap air matanya dan berkata Terlalu banyak pelanggaranmu maka aku pun sukar membelamu Bolehlah kau pergi sendiri ke kailutih, bagian pelaksana hukum Untuk melaporkan diri saja dan mungkin kamu akan mendapat keringanan Malahan aku sendiri pun takkan terluput dari hukuman Habis berkata, ia ambil kaitu, golok padri Yang tergantung di dinding dan buru-buru pergi ke ruang pendopo Segera Hei Tio melapor sendiri ke kailutih Setiba di depan ruangan, itu dengan hormat ia berkata Tecu Hei Tio telah melanggar pantangan Buddha Maka dengan sangat berharap yang lo menjatuhkan hukuman yang setimpal Berulang-ulang Hei Tio melapor Tapi tiada jawaban dari tertua kailutih Tiba-tiba dari dalam keluar seorang padri setengah umur dan berkata padanya Siucu dan Cia ngelut, kepala dan pelaksana Susuok setiang ada urusan penting dan tiada tempo buat mendengarkan laporanmu Boleh kamu berlutut dan tunggu saja di sini Hei Tio mengiakan dan menurut Tapi dari lohor ia tunggu sehingga petang tetap tiada seorang pun yang menggubris padanya Untung iwakang Hei Tio sekarang sudah sangat tinggi Biarpun tidak makan minum dan berlutut setengah harian Tetap dia bertahan tanpa merasa letih Sementara itu terdengar berduk berbunyi Sudah waktunya para padri bersembah yang maghrib Pelahan Hei Tio juga mengapalkan kitab suci dan berdoa menyatakan penyesalan atas dosanya Kemudian datang pula padri setengah umur tadi dan berkata padanya Hei Tio, dalam beberapa hari ini biara kita sedang menghadapi urusan penting para tiang Lo tiada tempo buat mengurus perkaramu Dengan sujud kamu telah berlutut Dan berdoa di sini, tampaknya kamu memang ingin memperbaiki kesalahanmu dengan sungguh-sungguh Maka boleh begini saja Sementara ini kau pergi ke kebon sayur untuk membantu pikul rabuk dan menyiram tananam sambil menunggu panggilan Jika para tiang lo sudah senggang, tentu kamu akan dipanggil dan perkaramu akan diputuskan menurut kesalahanmu yang sebenarnya Dengan penuh hikmat Hei Tio mengiakan dan menyatakan terima kasih Dan saya sudah memberi hormat Lalu ia berbangkit, karena dia tidak seketika diusir Maka ia menaruh harapan bahwa dosanya mungkin akan dapat diampuni Segera ia menuju ke kebon sayur untuk menemui padri pengurus kebun Yaitu Ye An Kian Hwasyo Kata Hei Tio, suheng aku telah melanggar peraturan darah kita Maka para tiang lo menghukum aku bekerja berat di kebon sini Yan Kian itu seorang Hwasyo yang tidak punya kepandayan Tapi suka usilan, suka ikut campur urusan tetek benek Luas kebun sayur itu ada beberapa hektare Kuli kebun ada 30-40 orang Seterusnya di bawah pimpinan Yan Kian Maka sedikit banyak Yan Kis, suka berlagak sebagai mandor besar Sekarang mendengar laporan Hei Tio itu Yan Kian sangat girang segera ia tanya Larangan apa yang telah kulanggar terlalu banyak Dan sukar diceritakan satu per satu Sahut Hei Tio Sukar diceritakan satu per satu apa Aku justru minta kamu mengaku secara jujur Dan katakan padaku dengan terus terang Ujar Yan Kian dengan gusar Jangankan cuma seorang Hwasyo keroco sebagai dirimu Sekalipun para tiang lo bila dijatuhi hukuman kerja di kebon ini Tentu juga akan ku tanya apa dosa mereka dengan jelas Dan mereka harus menjawab dengan terus terang Hektometer, melihat mukamu ini merah gemuk Huh, tentu kamu telah melanggar pantangan makan, belum tidak? Ya, memang benar, Sahut Hei Tio Nah, apakah tamu, sekali terkah saja lantas kena Demikian kata Yan Kian dengan Semong Huh, bukan mustahil diam-diam kau pun telah minum arak Ya, memang betul, pada suatu hari aku telah minum arak Sehingga mabuk dan tidak sadarkan diri, Sahut Hei Tio Wah, berani betul kamu ini, Yaomel Yan Kian Dan biasanya bila kamu sudah kenyang menenggak arak Tentu hatimu akan terkilim dan memikirkan hal yang tidak-tidak Ya, terasakan timbul nafsu berahimu dan ingin tidur dengan orang perempuan Bahkan tidak cuma ingin satu kali, sedikitnya kamu ingin tujuh atau delapan kali Ayo kamu berani mungkir manaku berdusta kepada Suheng, Sahut Hei Tio Bukan saja aku pernah ingin, bahkan sudah pernah berbuat Hah, malahan kamu sudah pernah berbuat damprat Yan Kian dengan marah-marah Tapi hatinya sangat senang karena tuduhannya diakui Hai Tio, dasar kamu ini Hoseo Sontoloyo Kamu telah merusak nama baik Siolin Si kita Nah, selain melanggar pantangan main perempuan Pelanggaran lain apa yang telah kau lakukan lagi? Mencuri kamu pernah nyolong barang milik orang lain Atau pernah berkelahi dengan orang tidak-tidak cuma berkelahi saja Bahkan pernah membunuh orang Malahan beberapa orang yang telah kubunuh Sahut Hei Tio dengan kepala menunduk Hah, kamu pernah membunuh orang Yan Kian menegas dengan Terkejut sambil menyurut mundur beberapa tindak Dasar Yan Kian memang pengecut Kepada kaum lemah dia suka menindas Terhadap orang jahat dia takut Demi mendengar Hai Tio mengaku pernah membunuh orang Bahkan lebih dari seorang yang dibunuhnya Karuan ia menjadi ketakutan dan khawatir Kalau mendadak Hai Tio mengamuk Tentu dia bukan tandingannya Sesudah menenangkan diri Kemudian ia berbicara dengan nada ramah dan tertawa-tawa yang dibuat-buat Biasanya ilmu silat memang pegang peranan pokok di dunia ini Bila mahir ilmu silat Tentu suatu waktu bayas membunuh orang Wah kepandayan Sute tentu sangat liai Sungguh memalukan kalau ku ceritakan Sedikit kepandayan yang ku dapat dari perguruan kita sekarang sudah punah semua Sedikit pun tidak tertinggal lagi Sahut Hektoliter Tio Kembali Ankin bergirang pula Katanya Eh HM Bagus Bagusi ia sangka ilmu silat Hai Tio itu tentu dimusnahkan oleh Tiang Losio Lemsi Berhubung dosa Hai Tio terlalu besar Tapi segera terpikir pula olehnya Walaupun ilmu silatnya katanya sudah punah Tapi bila ada sisa sedikit saja tentu juga sukar kulawan Karena itu timbul suatu akalnya Katanya segera Sute Kamu dihukum kerja berat di kebon sayurkan juga ada baiknya untuk menggembeleng jiwarnu agat kelak lebih teguh Menurut peraturan kita di sini Barang siapa melanggar pantangan agama Terutama yang tangannya pernah berlumuran darah Maka untuk bekerja di sini dia harus diborgol kaki dan tangannya Ini adalah peraturan turun-temurun leluar kita Entah sut mau tunduk tidak pada peraturan ini Jika tidak mau Biarlah aku meneruskan persoalan ini kepada Kai Lutih Jika memang begitu peraturannya sudah tentu aku menurut saja Kata Hai Tio Diam-diam Nyantin bergirang Segera ia mengeluarkan borgo Dan membelenggu tangan dan kaki Hai Tio Di bagian pelaksana hukum biara dan kebon sayur itu memang selain tersedia borgo Yang biasanya digunakan untuk menghukum padri jahat yang melanggar peraturan Maklum, padri-padri saw LLMC itu berjumlah tidak sedikit dan dengan sendirinya terkadang ada 1-2 di antaranya yang berbuat kejahatan Begitulah, maka Yan Kin menjadi besar pula hatinya setelah Hai Tio di borgo Dengan mentang-mentang ia lantas mendam perat Hwaso gelek, usiamu masih semuda ini Tapi Nyalimu sudah sebesar langit dan berani melanggar pantangan apapun Hari ini kalau tidak ku beri hukuman yang setimpal padamu Rasanya sukar melampiaskan hatiku yang gemas Habis berkatalah terus mengambil sebatang ranting kayu dan menghabit serabulan pada kepala Hai Tio Sedikitpun Hai Tio tidak mengelak dan tidak melawan, dia cuma berdoa saja sambil menahan rasa sakit dengan mengerahkan hawa murni dalam tubuhnya dan tidak berani menolak dengan tenaga dalam yang kuat Karena itu, hanya sebentar saja kepala dan mukanya sudah babak belur dan berdarah Melihat Hai Tio diam saja dihajar, tidak mengelak dan tidak membantah, keruan Yan Kin tambah dapat hati Ia percaya penuh ilmu silat Hai Tio tentu sudah punah semua, maka ia boleh menfiliksanya sepuas-puasnya Apalagi kalau mengingat Hai Tio telah makan daging dan minum arak sampai mabuk Men perempuan pula dengan segala kenikmatan Sebaliknya dirinya sendiri hidup percuma selama lebih 40 tahun dan selamanya tidak pernah mencicip apa-apa yang telah dirasakan oleh Hai Tio itu Teringat semua itu, seketika timbul rasa dengki dan siriknya Segera ia menghajar dengan lebih keras sampai ranting kayu itu patah barulah dia berhenti Akhirnya dengan suara gemas ia berkata pula, sekarang pergilah, setiap hari kamu hurus mengangkut 300 pikul air abuk untuk menyeram tananam sayur Kalau kurang satu pikul saja tentu akan ku hantam patah kedua kakimu dengan pentung atau kayu pikulan Sesudah dihajar Ye An Kin, bukannya dendam, sebaliknya Hi Tio merasa lega malah Pikirnya, aku telah melanggar peraturan sebanyak itu Memangnya aku pantas dihukum berat Semakin berat hukuman yang ku terima Semakin ringan pula dosa yang ku tanggung ini Maka cepat ia menyatakan taat kepada perintah Yan Kin itu Ia pergi ke seram di belakang untuk mengambil tong rabuk dan pikulan Lalu pergi mengambil air rabuk untuk menyiram sayur Menyiram sayur adalah pekerjaan yang makan waktu dan kudu sabar Segayung demi segayung diciduk dari tong air untuk menghabiskan 300 pikul sudah tentu bukan pekerjaan sekejap waktu Namun sedikitpun Hi Tio tidak berhenti kerja giat dan rajin Malahan untuk itu ia kerja lembur, sampai fajar menyingsing pun belum rampung Untung tenaga dalam Hi Tio sangat kuat, ia tidak merasa letih Sesudah 300 pikul air rabuk dan sedemikian dikerjakan barulah dia pergi ke kandang kayu untuk tidur Tapi baru sebentar saja ia lepus Yan Kin sudah datang dan membangunkan dia dengan tendangan dan gebukan sambil memaki Hwesyo malas pagi-pagi begini sudah tidur di sini Ayo lekas pergi memotong kayu Hi Tio mengiakan saja tanpa membantah Segera perintah itu dikerjakan dengan baik Begitulah berturut-turut 5 atau 6 hari Hi Tio memotong kayu dan menyiram sayur Dicambuk dan dihajar sehingga sekujur badannya penuh luka Entah berapa kali dia dipentung dan dicambuk oleh Yan Kin Sampai hari ke-7, ketika Hi Tio sedang menyiram sayur, tiba-tiba terdengar Yan Kin mendatanginya Hi Tio tidak heran bila bakal terima dampratan dan bayaran pula Di luar dugaan, tiba-tiba Yan Kin menyapa padanya Wah, Sute tentu sangat lelah berbareng ia terus mengeluarkan kunci untuk membuka borgo Hi Tio Ah, sudah biasa masih kurang sedikit Bila selesai barulah aku pergi mengasuh, sahut Hi Tio Sudahlah Sute boleh pergi mengasuh saja hari ini biar ku kerjakan untukmu, kata Yan Kin Silakan Sute pergi makan dulu, daharan sudah tersedia di dalam rumah sana Selama beberapa hari ini aku telah banyak berbuat kajur padamu Sungguh aku sangat menyesal, harap Sute suka memaafkan, mendengar nada Yan Kin itu mendadak berubah 160 derajat Hi Tio sangat heran Ketika ia berpaling, ia lihat metu dan hidung Yan Kin matang biru seperti habis dihajar orang Keruan Hi Tio tambah heran Sebaliknya Yan Kin tampah takut-takut, dan merengek-rangek Ai, dasar mataku sudah lamur dan buram berbuat kasar pada Sute Jika, jika Sute tidak sudi mengampuni aku hatiku Celaka, celakalah diriku Aku sendiri berdosa dan pantas dihukum Apa yang dilakukan Su Heng juga sudah pada tempatnya Ujar Hi Tio Air Nuka Yan Kin mendadak berubah Plak-plak, plak-plak tiba-tiba ia tempeleng muka sendiri beberapa kali Lalu berkata, Sute, oh Sute, mohon belas kasihanmu Jangan, janganlah marah padaku, aku Habis berkata, kembali berulang-ulang ia tampar muka sendiri dengan keras Tentu saja Hai Tio terheran-heran, tanyanya Hei, kenapa Su Heng ini? Mengapa berbuat demikian? Tapi Yan Kin terus berlutut, ia pegang baju Hai Tio dan berkata Mohon, mohon Sute memberi ampun Kalau, kalau tidak, maka kedua biji mataku ini sukar diselamatkan lagi Ah bagaimana Su Heng ini sama sekali aku tidak paham maksudmu Sahut Hei Tio dengan bingung Ya, asal Sute suka mengampuni aku dan takkan menjukil biji mataku Maka selama hidup aku akan mengabdi padamu sebagai balas budemu yang besar ini Kata pula Yan Kin Sungguh aneh Su Heng ini, bilakah aku pernah menyatakan hendak mencukil matamu Sahut Hei Tio dengan melongo Air muka Yan Kin tanpa pucat pasi, katanya Jika Sute berkeras tidak sudi memberi ampun Dasar mataku sendiri yang sudah lamur Terpaksa aku melaksanakan hukumanku sendiri Habis berkata terus ia menjulurkan dua jari tangan dan bertidak mencolok matanya sendiri Namun Hei Tio sempat memegang tangan Yan Kin dan bertanya Siapakah yang memaksamu mencukil mati sendiri aku Aku tak berani bilang Kalau, tahu ku katakan tentu ji Jiwaku akan melayang Sahut Yan Kin dengan ketakutan Hei Tio tambah heran Ia tidak tahu siapakah orang dalam siau linsi yang mempunyai pengaruh sedemikian besar Sehingga membuat Yan Kin ketakutan setengah mati Ia coba tanya lagi, apakah kau maksud tadi Hong Tiang, ketua titik? Bukan, sahut Yan Kin Habis siapa? Apa para tiang lo dari Tat Hei Tio, lo Liti Nih atau Kai Hei Tio mendesak pula? Tapi Yan Kin tetap menjawab bukan katanya Sute, aku tidak berani menjelaskan siapa orangnya Aku hanya mohon Engka suka mengampuni aku Kata mereka jika aku ingin menyelamatkan mataku Asal Engka sendiri yang mengucapkan mengampun dosaku Maka selamatlah aku Sembari bicara tampak dia melirik ke samping dengan rasa takut Waktu Hei Tio memandang ke arah yang dilirik Yan Kin itu Ia lihat di bawah umper rumah sana duduk empat padri Semuanya berjubah pader warna kewu dan berkopiah Muka mereka menghadap ke sana sehingga tidak jelas terlihat Selamat menikmati